Oke, halo semuanya, selamat siang Selamat bergabung bersama Klub Literasi Anak Sejak ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol Ada bitan tabu yang nanti akan saya undang Untuk ngobrol-ngobrol seputar Belajar asik bersama anak di masa pandemi Kita tunggu dulu kehadirannya Apakah sudah nyambung ini? Oh, sudah bergabung Ya, halo Sedih Oke, Mas Rudi kita sapa-sapa dulu dong Teman-teman yang sudah gabung Halo semuanya Halo Ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Tentang belajar asik bersama anak Di masa pandemi Karena kan ini kita sudah lama banget ya Ada di rumah Ini Mas Rudi work from home atau masih ke kampus? Oh ya, sebelum menjawab Aku mau kenalin dulu Mas Rudi Buat teman-teman di sana yang belum kenal Emang ada yang belum kenal? Pasti sudah pada kenal semua kan ya? Banyak kali yang dikenal Mas Rudi ini atau yang biasa disebut dengan Rudi Cahyo Adalah seorang dosen Staff pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Air Langga Surabaya Mas Rudi peminatannya pendidikan ya? Psikologi pendidikan dan keluarga ya? Nah, jadi pas banget nih untuk ngobrolan kita siang hari ini Ngobrolin tentang pendidikan Dan juga keluarga Apalagi di masa-masa yang kayak gini ya Mas? Gimana menurut Mas Rudi ini? Udah berapa bulan di rumah? Dua bulanan kali ya Dua bulan lebih Dua bulan lah Dua bulan nanti Gimana rasanya? Dua bulan Tantangan banget Iya, tantangan banget Cuman memang seiring berjalannya waktu kan Ini ngomong soal adaptasi juga ya Sebenarnya Bahkan secara alamiya pun Sifat-sifat wabah dan segala macam Juga adaptif sifatnya Termasuk diri kita juga sangat adaptif Termasuk mental kita Secara psikologi juga pasti adaptif Lagi dengan situasi ini Ya, bahkan di sekolah-sekolah pun Di awal ketika dihajat Pertama kali belum siap Para guru Atau orang tua yang mendampingi di rumah Belum siap kan tiba-tiba langsung Situasinya kan gak ngasih kabar-kabar dulu tuh Seminggu atau sebulan Ini mau ada pandemi nanti Nanti akan ada school problem Kalau orang tuanya dikit rencana dulu ya Di rumah ya Masalahnya dadakan Sehingga itu masih belum siap di awal Karena belum siap Maka ada banyak praktik-praktik yang Apa ya, bisa dibilang Gak sepenuhnya sesuai dengan Belajar jaring ya Atau pembelajaran jarak jauh Atau online learning ya Gak sepenuhnya seperti itu Jadi awal-awal itu Banyak para guru itu Langsung mainnya di tugas Oh Selain kena ke anaknya Kena ke siswanya Juga kena ke orang tuanya Yang gak ingin ngerjain gitu kan Sementara orang tuanya harus Work from home juga Betul Itu juga yang banyak dikeluhkan Ke orang tua di awal ya Di masa-masa Sekolah di rumah Banyak tugas Kemudian Karena memang waktunya mendadak Mungkin penyesuaian antara Mengerjakan tugas Mengerjakan tugas Mengerjakan anak-anak Mengerjakan pekerja itu Tidak mudah pastinya Ya gak sih Mas Iya betul Sekarang Sekarang Tentu adat macam Termasuk Akhirnya kan Menurut juga Tidak men-target Untuk Konten kurikulum Itu terpenuhi semuanya Akhirnya Nah itu cukup Melegakan juga Melegakan Mungkin sambil jalan juga Beberapa sekolah Berusaha menemukan Varian-varian ini ya Varian-varian Online Rating juga Jadi Tidak selalu Melulu memberikan tugas Ya Masih trial juga ya Sekolah pun juga Aku rasa masih adaptasi juga Karena biasanya Offline Ratat muka Kemudian belajar online Itu juga tantangan Banget gitu Menghandle anak-anak Dari klien itu Tidak mudah Benar Apalagi anak-anak Yang usianya Usia-usia Ini ya Masih Ya di bawah Sepuluh tahun Yang memang masih Butuh pendampingan Secara Fisik dan langsung Kemudian Harus secara online Pasti tantangannya Luar biasa Nah Kalau Mas Rudi Kan ada Di rumah ada Bintang sama Bianca ya Sekarang umur berapa sih Mas? Ada ya Ada Bintang sama Bianca Bintang Kalau Bintang itu Sekarang Kelas 3 Ya 9 tahunan Jauh sama adeknya Adeknya belum sekolah sih Baru mau akan Harusnya Harusnya tahun ini bisa masuk Harusnya Oh gitu Dan sudah daftar juga sebenarnya Sudah daftar Tapi Ya situasinya seperti ini Akhirnya terulur juga ini Masuknya Ini masuk kuasa Sudah daftar Sudah daftar Sudah daftar Sudah daftar Apau juga dong Ya sana Main dulu ya Waduh Lucu banget Seneng Kalau dia Dia ditungguin terus Kan biasanya Ditinggal Bener Bener Nah kalau Kalau untuk orang tua sendiri Gimana ya Kalau untuk orang tua sendiri Gimana ya Penyesuaianya kan Karena memang harus Mendampingi anak-anak Kemudian Apa sih namanya Membantu untuk Menyelesaikan tugas-tugas Di awal-awal Masa online Belajar online Dan Harus bekerja Mengerjakan pekerjaan di rumah Orang tua pasti Tekanannya luar biasa ya Karena kalau misalnya Anaknya mungkin Lebih dari satu Dengan jenjang usia Yang Variatis gitu Pasti Wow banget itu Di rumah Kayak gurita mungkin ya Jadi tangannya ada banyak Gimana menurut Mas Rudi Kalau Kalau ini ya Kalau apa namanya Memang ada Ada Karena Suasananya Situasinya itu Mendadak banget Maka Apa istilahnya ada Beberapa asumsi Yang masih tertinggal Dibenaknya orang tua Dibenaknya anak Ketika-tiba Sekolah gak ada nih Atau Kerjaan gak di kantor nih Jadi Kalau di Dibenaknya orang tua itu Ini sehubungan dengan Dengan belajar di rumah loh ya Jadi Kita gak ngomongin Pekerjaannya dulu deh Tapi ngomongin belajar di rumahnya dulu Orang tua itu Punya-punya asumsi bahwa Mereka itu kan ngerasa Sebenarnya Ini situasi yang mendadak Dan belum siap Menjadi pendamping belajar Jadi Mereka berasumsi Bahwa namanya pendamping belajar Itu harus kayak gurunya Kayak gurunya dia Itu yang pertama Terus karena harus kayak gurunya dia Maka Orang tua itu Berpikir bahwa Dihunya itu Kepanjangan tangan Dari sekolah Jadi yang ditanyain Sama orang tua ke guru Ada tugas gak Tugasnya apa buat anak saya Jadi seperti Kepanjangan tangan Karena apa Karena ya gak Mungkin barangkali ya Sebagian besar orang tua Tidak terbiasa mendampingi Anaknya belajar Di kehidupan sehari-hari Setiapun tidak semua orang tua Juga begitu gitu loh Tapi beberapa orang tua Atau mungkin bahkan Sebagian besar orang tua Seperti itu Terus ada Nah baru yang berikutnya Itu berkaitan sama Pekerjaan orang tua Yang pasti akan beririsan Terutama Kalau ngomong soal waktu Anaknya punya waktu juga Tugas-tugas itu juga punya deadline Orang tua juga Pekerjaan-pekerjaan Punya deadline Itu kadang beririsan Terus berkaitan Nah ini baru ngomongin Soal pekerjaan Karena mungkin Kita juga harus Istilahnya Saya merasakan juga hal itu Dan kemudian Bisa jadi berempatik Buat para orang tua Yang sebenarnya Membawa pekerjaannya ke rumah Kalau dulu Di kantor Bisa jadi loh ya Tidak sepadat Kini Tidak sepadat Ketika bekerja di rumah Sebagian besar Orang malah Bisa lebih padat loh Ketika bekerja di rumah Karena apa Karena kalau dulu itu Semuanya terkontrol Karena Sebelah di dekatnya dia Kalau sekarang Kita harus mengontrol Suatu yang jaraknya jauh Yang mungkin barangkali saja Itu bisa lepas Lepas dari kontrol kita Padahal kita Diwajibkan Harus memastikan Itu semuanya beres Nah itu Kadang Beririsan banget Sama Apa namanya Sama Apa Tuntutan Anak gitu ya Tuntutan Di proses belajarnya Anak Nah ketika menghadapi Itulah tantangan-tantangannya Jadi muncul Kemudian banyak orang tua Yang mungkin Bersoalan Soal Masalah kesabaran Iya Seran gitu ya Harus Sebanyak Yang biasanya Ngajarin burunya Pernah Pernah dengar ini gak Ceritanya si Desta Kenapa Yang Apa Tiger Kan gini ya Ini ceritain termesan sedikit Ini lucu juga soalnya Jadi si Si apa Caca itu Si istrinya itu Anu Ngajarin anaknya tuh ya Tapi kan suaranya Caca itu kan kenceng katanya Jadi kayak Kesannya jadi kayak orang marah Terus si Desta bilang gini Ngajarin anaknya jangan begitu Nanti lebih sulit Masuknya Ini Biar papa yang ngajarin Jadi diajarin sama Sama si Desta Jadi diajarin gini Kan direkam nih Kan nanti ngumpulin Tegasnya Untuk rekaman Disuruh Ngomong Harimau itu Tiger Terus Kuat itu Strong Tiger is Strong Diucapkan sama dia Tiger is strong Oke ya Kita rekam Begitu rekam Tiger is Diam lagi Terus sampai Kerekaman ke-20 Atau berapa Saya gak Pokoknya jumlahnya Sampai banyak Dia gak berhasil Berhasil Akhirnya dia Udah sampai ke Obun-obun Dia bilang Tiger is Strong Sampai sekarang Anaknya itu ngolok-ngolok Si Desta itu strong Si Caca langsung kaget Itu suara gede banget Jadinya Kita punya 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 persepsi Sebagaimana Kita biasanya Apa namanya Kita kan interaksi Kita sama orang Orang besar Orang dewasa Mungkin jarang banget Berinteraksi dengan Anak kita terutama Dalam konteks Bahan belajarnya dia Sehingga Mindset Mindset Seperti dulu Pernah saya bilang Bahwa secara fisik pun Orang itu punya Frame yang berbeda Antara orang dewasa Sama anak Kayak kita berdiri aja Terus anak-anak Di sebelah kita Suruh melihat sesuatu Yang ada di depannya Ceritanya orang dewasa Sama anak-anak Pasti berbeda Ini tidak ngomong Soal kognisinya dulu Ngomong soal Bagaimana mata Melihat aja Ditarik garis lurus Kedepan Itu udah berbeda banget Hal-hal seperti ini Kemudian lantas Penerjemahannya Dalam kehidupan Sehari-hari Kalau kita ngomong kemampuan Orang tua biasanya ngomong kekini Gitu aja kok gak bisa sih Kayak gitu kan Akhirnya kan Akhirnya standar Yang jadi Patokannya jadi beda Kemudian Makanya kalau misalnya Pas diajarin gak bisa-bisa Hmm Kak omes aku gitu ya Tenang kayak gitu kan Gitu aja Gak bisa Mulai gergetan Iya Mulai gergetan Kadang-kadang munculnya kan Dalam betul kata-kata Yang menurut kita Biasa aja Tapi menurut anak itu Bisa berdampak Luar biasa Kayak gitu ya Apalagi mungkin Pola komunikasi Misalnya Orang tua lagi kerja Kemudian habis itu Harus nampingi anaknya Lagi belajar Ngobrol sama Teman kerjaan Kemudian harus switch Ke mendampingi anak Ketika harus belajar Itu kan juga Butuh energi juga ya Misalnya Kalau kita ngobrol Sama orang dewasa Gini Bahasanya mungkin Ya Biasa Lugas Tapi ketika sama anak-anak Pasti akan kebawa juga Anak-anaknya pasti Sekukup Papanya Jadi kayak gini Ya gitu Iya Kalau yang sering bersama Anak-anak Seperti Maya gini Kan udah biasa Jadi kalau ngajarin Mungkin lebih enak Jadi gimana Kalau kita panggil ke rumah PSBB pak Oh ya jika ya Oh bisa jauh ya Pak jadi paketin Kesini ya Ntar aja Kawan-kawan Kalau keceper Tak mampir Iya boleh 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 Ntar kabar-kabar Waduh Seru banget Nah terus harusnya gimana ya Mas maksudnya Untuk penyesuaian orang tua Harus gimana nih Karena memang Ada penyesuaian Karena kita gak tahu Sampai kapan Dengar-dengar sih Juni atau Juli Tapi kan itu bisa saja Mundur ya Nah Apalagi belajar di rumah ini Untuk anak-anak yang Mungkin kalau anak-anak yang Udah besar Bisa dikasih Instruksi Atau dikasih pekerjaan Untuk mengerjakan sesuatu Itu bisa langsung Mengerjakan Untuk anak-anak yang Usianya masih di bawah Itu kan berarti Harus didampingi ya Nah gimana caranya Orang tua ini Supaya tetap Ya tetap sabar Tetap asik di rumah Ngerjaan Kerjaannya Dampingin anak Jadi anak-anak Kutu di rumah Juga ngerasa Fun gitu Gak buru-buru Pengen sekolah Karena ini rumah Ada tiger gitu ya Padahal Padahal Setelah mereka Berada di rumah Itu waktu mereka Jadi jauh lebih panjang Dibandingkan dengan Orang tua ketika Bekerja dari rumah Waktunya jadi Semakin memendek Itu kontradiktif Dengan ketersediaan Waktu anak yang Semakin panjang Tapi ketersediaan Waktu orang tua Semakin pendek Karena kalau membawa Pekerjaan ke rumah Dengan bekerja di kantor Itu batasannya jelas Kalau di kantor Itu batasannya jelas Pulang Udah Beberapa Sebagian besar pekerja Kecuali buru Sama dosen Kalau dosen Never ending ya Itu ke rumah Masih tetap Bawa kerjaan Tapi kalau Pekerja-pekerja Kantor Yang punya Jam kerja Yang fix Setelah pulang Batasannya jelas Tapi kalau Kalau di rumah Bawa kerjaan Mereka kerjanya di rumah Batasannya jadi Gak jelas Nanti sudah jam 4 Belum selesai Diterusin aja deh Tanggung gitu kan Nah itu yang Yang jadinya Antara waktu Anak dan orang tua itu Gak sinkron Kontradiktif Nah Ini Yang mengendaki Bahwa Orang tua itu Harus kembali Kembali aware Kalau ngomong soal Jam kerja ya Harus kembali aware Bahwa Di rumah itu Ada tiga hal Yang Apa Yang harus Dia bagi Secara pemikiran Maupun waktu Ada Pekerjaan Ada Sekolahnya si anak Ada Tugas domestik Yang di rumah Tugas-tugas rumah tangga Nah Ini kembali lagi Ke soal Soal anaknya Jadi gini Ada beberapa persepsi Yang seharusnya Diluruskan oleh orang tua Terima Tengah Tengah K Terima vibes Terima kasih.